selamat menikmati selamat menjelaskan makanya Mbak Masyafi mengatakan fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu banyak yang pertama menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran yang kedua menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran yang ketiga menafsirkan atau mengikat kemutlakan Al-Quran dan mengkhususkan keuman Al-Quran nah saudara ku sekalian diserupa orang yang paling berilmu tentang hadis maka dia orang yang paling berilmu tentang Al-Quran Umar bin Khadab berkata Bapak nanti akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat Quran yang bersifat mutasyah bihan maka cidal mereka debat mereka dengan sunnah karena orang yang paling berilmu tentang sunnah dialah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran sunnah walidzaka walidzalik amaran Nabi SAW umatahu idha dabat ila ilahi mulfurqah bil istimsak disunnatih oleh karena itulah Nabi SAW menyuruh umatnya Pak saat terjadi perpecahan supaya apa Nabi SAW menyuruh umatnya ketika terjadi perpecahan supaya berpegang kepada sunnah sunnah dalilnya mana Rizq al-Irbad bin Sariyah yang masyur Rasulullah SAW fa'innahu man ya'ish minkum fa'sayyarakhtila fangkathira sesungguhnya orang yang hidup diantara kalian nanti maka ia akan melihat perpecahan yang banyak tuh lihat akan melihat perpecahan yang banyak terus apa kata Rasulullah Pak fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa irashidin maka saat kalian melihat perpecahan itu wajib kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa irashidin tuh lihat bapak sekalian makanya orang yang selalu bergumur dengan hadis belajar hadis memahami hadis kemudian melihat pemahaman para sahabat insyaallah dijamin selamat iya selamat menikmati